ya cacingnya pada kebingungan manjat-manjat tuh tuh Nini Nini dia manjat-manjat tuh dia manjat-manjat Hai bingung ya bukan bingung cari tempat lagi deh Halo Assalamualaikum kali ini aku mau kasih solusi soal cacing tanah yang suka bersemayam di tanaman-tanaman nah kayak gini ini kalau diserang cacing tanah nanti bisa jadi layu ya makan akar-akar yang ada di tanaman ini contohnya yang kalau kena cacing tanah itu ini apa media tanamnya tuh suka kayak nyembul-nyembul ke atas gitu apa timbul gini keluar-keluar gini kelihatan enggak ya kayak gini itu itu berarti tandanya di dalamnya ada cacing tanah kalau dibiarkan bisa terbahaya buat tanaman-tanaman kita aku solusinya cuma pakai sabun cuci piring bisa merek sunlight atau mama lemon murah sekali beli 3000 2000 atau yang 5000 terserah simpel cuman ini sama dicampur air aja kita praktekin ya temen tak taruh dulu ikut ikutan sini sudah sediakan air satu ember segini pakai in sabun cuci piringnya sekitar ini encer ya karena sabunnya aku campur dengan air jadi encer aku pakai 2 sender acar gitu enggak apa-apa enggak bisa nyuci dong bisa nyuci buatan leman ini kurang berpusa ya kayaknya aku tambah lagi deh soalnya nih kan sabunnya udah tak campur sama air biasa mak mak kalau pengirikan kan ini kalau kita masukin ke spray gini bisa untuk buat semprot-semprot bunga jadi kutu kebul kutu putih-putih nanti bisa rontok tapi kali ini aku bikin untuk cacingnya yang bertanahnya ya aduk-aduk dulu tambah lagi deh jadi total aku pakai 6 sendok ya 6 sendok sampai cair kalau yang kental nggak dicampur air bisa pakai cuman 2 sendok aja kalau sampai berpuih kayak gini sampai berpuih kayak gini kita singkirkan dulu misalnya ini dikuyur aja ya nggak usah takut sampai terendang nanti cacingnya biar keluar cacing semut nanti pada keluar semua ini kita cekah tanaman kita dimakan sama hama ya ini aglonema masukan tanaman tanamannya mandi sabun cuci piring kering kasih air jih ya bu cacinnya keluar tuh kelihatan enggak Hai Neneng mana nih cacingnya mana keluarkan yang mana aku enggak lihat kelihatan enggak ini nih mana aku tidak lihat kena daun ya aku tidak melihatnya ada kok tuh keluar ambil pingset nak ambil pingset tuh cacingnya padat keluar kan ntar asyik lagi kalau nggak ada cacingnya berarti udah aman kalau keluar cacing berarti Hai media tanamnya aman udah 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 mana nih tuh sembunyi lagi tanaman tanaman ya oke apa itu ini 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 oh ini hai 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 tuh cacingnya keluar dari bawah bawah nih wapot tuh kelihatan kan cacingnya jatani ya nih ini cacingnya kelihatan nggak kecil banget cacingnya aduh ya tuh ada yang gerak-gerak tuh tuh gitu caranya untuk basmi hama cacing tanah dan semut atau kutu yang di dalam tanah aku siram pakai sabun cuci kiri simple hemat praktis semua orang pasti punya ya tapi jangan yang deterjen ya kayak enggak kayak deterjen bubuk itu jangan itu cenderung apa cenderung panas kalau untuk tanaman nanti malah mati jadi aku pakainya pakai yang sabun cuci piring sunlake atau mamai lemon itu itu food grade kan Nah itu masih masih aman kalau untuk tanaman ini yang ditanaman kupu-kupuku ini ada cacingnya tuh kelihatan enggak nih nih gerak-gerak nih lihatan ya uh ii itu keluarkan cacingnya tuh berontak-berontak dia bingung cari tempat baru tuh tuh yang ngabisin akar bikin tanaman pusuk sekarang aku basmi pakai sabun cacing kuci piring simpel dan hemat Hai 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 hai